Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para bapak atau ibu kawas tempat berikut ini adalah beberapa tutorial dari permasalahan layar monitor microvision yang seringkali reload otomatis kurang dalam ukuran waktu kurang lebih satu sampai dua menit lalu kita klik pengaturan disitu kita pilih cadangkan dan setel ulang yang berada di dalam pengaturan kemudian di paling bawah itu ada setelan pabrik kita klik Hai dan di paling bawah itu ada tombol ya hapus semua atau setel ulang Hai yang pilih hapus semua Hai tunggu sampai layarnya menjadi biru maka dia akan tampil keterangan dengan tulisan no signal memang agak cukup lama jadi mohon ditunggu sebentar nah lalu akan muncul freeze any key to start done tunggu aja sampai waktunya itu menuju nol detik kalau sudah mati lalu di paling belakang layar itu ada tombol saklar kita on in lagi atau kita akan off in atau di on in lagi kita ke bagian belakang kita off in dan kemudian kita on in layarnya ditunggu sebentar nah akan muncul tampilan setuju atau tidak setuju kita pilih agree lalu kita pilih not know setelah itu kita pilih bahasa dari layar itu sendiri karena defaultnya itu bahasa Inggris kita klik lalu kita pilih bahasa Indonesia kita Scroll ke bawah hai 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 kayaknya saya kelewat bahasa Indonesia ada di atas iya betul bahasa Indonesia jika sudah klik mulai Hai jika muncul tampilan masukkan kartu SIM klik lewati siapkan sebagai data baru yang ada di paling bawah Hai lalu sambungkan dengan jaringan wifi atau internet di kawas tempat di kawas tempat Hai jika sudah kita masukkan password sesuai dengan wifi yang tersedia lalu klik sambungkan disitu kita diminta untuk memasukkan email terima kasih selamat menikmati selamat menikmati email yang bersangkutan itu juga bagi yang memasang autentikasi email lanjutkan kita klik lanjutkan kemudian kita pilih waktu yang berlaku kita pilih waktu daerah bangkok jika sudah selanjutnya kita scroll paling bawah kita klik lanjutkan nah sampai disini layarnya masih miring lalu kita klik pengaturan pilih yang menu tampilan setelah itu pilih menu my screen protesi angle kita pilih angka 90 dia akan merestart otomatis ketika dipilih angka 90 dari hasil main rotasi angle sampai disini layar sudah normal kemudian kita klik browser google chrome kita setuju dan lanjutkan kita klik menu nya lalu pilih email yang kita daftarkan tadi dan klik tombol continue dengan warna biru di pojok kanan bawah ditunggu sampai prosesnya dia akan lanjut ke menu pilihan lainnya untuk waktunya memang cukup lama jadi mohon ditunggu selamat menikmati selamat menikmati kita klik google lagi browsernya lalu kita klik tombol lanjutkan atau continue kita tunggu dia akan keluar sendiri kita klik lagi browsernya tunggu sebentar klik lanjutkan lanjutkan atau ok got it sampai disini bapak atau ibu kakak sudah bisa untuk melakukan browsing internet cukup sekian informasi daripada mengatasi layar resolusi dari dari microvision yang bagaimana dia selalu mereload otomatis dalam kurun waktu 1 sampai 2 menit terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh